Intro Halo guys selamat berjumpa lagi di channel yang paling Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia Kita membahas yang paling besar, paling tinggi, paling canggih dan lain sebagainya Di video kali ini guys kita akan memberikan informasi untuk kalian semua yang ada di rumah Yaitu tentang 9 pesawat tempur yang paling canggih di Indonesia Nah sebelum kita membahas satu persatu pesawat tempur apa saja sih tercanggih di Indonesia Maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel ini Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Pesawat tempur adalah peralatan utama dalam sistem pertahanan tentara negara Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU Kendaraan militer ini telah dirancang untuk menjalankan operasi militer Dan juga sebagai sarana pengangkut prajurit dan peralatan militer Berdasarkan flight global dalam laporan di tahun 2023 World Air Force Diketahui apabila sekarang ini Indonesia mempunyai sejumlah pesawat tempur Baik yang sudah aktif maupun yang masih dalam tahap pemesanan Malahan diketahui apabila Indonesia sudah resmi membeli pesawat tempur tercanggih dari Boeing Lantas apa saja pesawat tempur Indonesia lainnya yang terbilang canggih tersebut Maka di video kali ini kita akan membahasnya satu persatu untuk kalian semua Dari daftar pesawat tempur Indonesia terkini paling baru Nah, maka silakan untuk mengikuti satu persatu yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet Di tahun 2024 versi yang paling Di posisi pertama, pesawat tempur F-15X Boeing Kementerian Pertahanan memastikan Indonesia resmi membeli pesawat tempur F-15X yang diproduksi oleh Boeing Perusahaan pesawat Amerika Serikat Pesawat tempur ini merupakan pesawat tempur TNI AU generasi terbaru yang dikembangkan oleh Boeing untuk Angkatan Udara Amerika Serikat Jet tempur ini pun menjadi parian paling mutakhir dari keluarga pesawat F-15 yang serbaguna Dan merupakan versi terbaru dari pesawat tempur generasi keempat F-15 Sehingga tidak salah apabila pesawat tempur F-15X Eagle II menjadi salah satu pesawat di hutan pertama yang paling keren Selanjutnya di posisi nomor dua ada pesawat tempur Rafale Pesawat tempur Indonesia lainnya adalah jet tempur Rafale Kementerian Pertahanan menekan kontrak kerjasama pembelian enam unit pesawat tempur generasi 45 Rafale Jet tempur Rafale mempunyai kemampuan untuk menjalankan berbagai misi Baik jarak pendek maupun jarak jauh Sehingga sangat cocok untuk melakukan serangan darat dan juga serangan laut Tugas pengintaian operasi serangan tingkat tinggi dan juga pencegahan serangan nuklir Selanjutnya di posisi nomor tiga ada pesawat tempur KF-21 Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah menjalankan kerjasama dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 Yang dikenal dengan nama KF-21 Boramai Sebagai bagian dari kerjasama tersebut Indonesia memesan 50 unit pesawat tempur tercanggih tersebut Pesawat tempur TNI AU ini dilengkapi dengan rudal udara ke udara meteor Yang menggunakan radar aktif dan diransang untuk memberikan kemampuan menargetkan Dan meluncurkan serangan dari jarak jauh terhadap target bergerak Pesawat KF-21 Boramai juga dilengkapi dengan senjata APM61 kaliber 20mm Yang merupakan senjata otomatis dengan tingkat tembakan yang super tinggi Selanjutnya di posisi nomor empat ada pesawat tempur F-16 CD Pesawat TNI AU lainnya adalah pesawat tempur F-16 CD yang berasal dari Amerika Serikat TNI AU telah menerima 24 unit pesawat F-16 CD ini Yang merupakan pesawat modern berbasis teknologi mutakhir Yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapan TNI AU dalam menjaga kedaulatan NKRI Pesawat F-16 CD merupakan pesawat tempur tercanggih Sehingga akan memperkuat kemampuan TNI AU dalam menjalankan tugas besar mereka Dalam menjaga kedaulatan dan reputasi Indonesia Selanjutnya di posisi nomor 5 guys ada pesawat tempur Hawk 209 Hawk 209 adalah jenis jet tempur yang mulai melengkapi kekuatan TNI AU sejak tahun 97 Pesawat ini merupakan varian dari Hawk 200 yang diproduksi oleh BAE System di Inggris Kode angka 9 dipakai untuk menunjukkan unit yang diekspor ke Indonesia Termasuk varian Hawk Mk-100 hingga 109 Jet tempur ini mempunyai panjang 12,07 meter dengan rentang sayap 9,94 meter Hawk 209 juga diklasifisatkan Sebagai pesawat ringan yang dapat digunakan dalam berbagai misi Baik di udara maupun serangan darat atau multi-roll Saat ini Indonesia mempunyai 22 unit pesawat Hawk 209 Selanjutnya di posisi nomor 6 ada pesawat tempur EMB-134 Seperti dikutip dari laman TNI AU Pesawat tempur canggih EMB-314 Super Tucano Pada dasarnya ada pesawat lati tingkat lanjut yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan misi anti-pemberontakan Atau misi anti-gerilia Dari segi desainya pesawat ini sangat sesuai dengan mendukung berbagai jenis misi Seperti pengintaian dan lain sebagainya Selanjutnya di posisi nomor 7 ada pesawat tempur Mirage 2005 Mirage 2005 adalah pesawat tempur generasi keempat dengan satu mesin yang diproduksi oleh perusahaan Dassault Aviation Dan ditingkatkan oleh Thales Group Kedua perusahaan tersebut berasal dari Perancis Pesawat ini mempunyai panjang sekitar 14,36 meter Lebar sayap 9,13 meter dan tinggi 5,20 meter Dalam hal performa kecepatan maksimumnya pada ketinggian tinggi adalah Mach 2,2 Setelah dengan lebih dari 2.530 km per jam Selanjutnya di posisi nomor 8 ada pesawat tempur Su-30 Indonesia diketahui mempunyai 11 unit pesawat tempur Su-30 Jet tempur bernama Sukhoi Su-30 Merupakan pesawat tempur yang dirancang oleh Sukhoi Rusia pada tahun 1996 Pesawat ini mempunyai kemampuan multifungsi dan sangat efektif dalam serangan darat Dalam hal kemampuan, pesawat ini dapat dibandingkan dengan pesawat Amerika Serikat Seperti F-A-18EF Super Hornet dan F-15E Strike Eagle Sukhoi Su-30 adalah hasil pengembangan dari model Su-27UB Dan ada beberapa varian yang berbeda dari pesawat ini Selanjutnya di posisi terakhir Dari sejumlah pesawat canggih di Indonesia ada pesawat tempur Su-27 Selain Su-30, pesawat tempur TNI AU dari Sukhoi lainnya adalah jet tempur Sukhoi Su-27 Pesawat tempur canggih ini adalah pesawat tempur yang awalnya diproduksi oleh Uni Soviet Dan dirancang oleh Biro Desain Sukhoi Pesawat ini dirancang untuk menjadi pesaing utama dalam generasi baru pesawat tempur yang berasal dari Amerika Serikat Seperti F-14 Tomcat, F-15 Eagle dan lain sebagainya Nah itulah guys, daftar dari pesawat tempur yang paling canggih di Indonesia Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua Terima kasih Terima kasih